Hai pan bakar apa keemang ganden wak cair wak cair weh udang oh oh mani gede-gede ya udah panam itu kan dibakar power aku wakar Oh iya dibakar buat menganjal perut supaya udh orang pesisir itu kayak gini bos makanya tuh nggak ketinggalan sama ikan pokoknya asupan omega-3 nya itu luar biasa kalau warga pesisir tuh kalau orang-orang pesisir Bosco Jangan lupa like subscribe share sebanyak-banyaknya di channel masjubers di sini selamat menikmati yang pertama masjub dapat ikan sembilang cuman ukurannya nggak terlalu besar cuman tadi masjub saat menangkap ikan sembilang yang pertama tuh kaki masjub kena duri ikan sembilang cuman kelihatannya masjub masih kuat untuk menahan rasa sakit atau menahan racun ikan sembilang masih kuat makanya masih berburu lagi dan tadi menemukan lagi lubang yang sembilang dan ternyata setelah dikerosok sama masjub ada ikan sembilangnya ya ikan sembilangnya lumayan besar Bos tangkapan yang kedua itu ikan sembilangnya lumayan besar monsternya lah kata masjun ikan yang kedua itu ikan sembilang betina cuman nggak bertelur Bos pokoknya yang menonton video saya saya ucapkan terima kasih lah atas dukungannya dan saya berharap saat menonton video video saya jangan di skip iklannya Bos biarkan iklannya tetap berjalan Oke Bos Mari Bos kita ikuti lagi Bos lumayan besar udah dapat tiga ekor ikan sembilang monster Bos Hai Rezeki hari ini ternyata di lokasi sini habitat ikan sembilang bos lokasi tampak ini ternyata habitat ikan sembilang tuh baru beberapa jam yang lalu sudah dapat tiga ekor sembilang besar-besar lagi Bos turinya lagi dipatahin Bos biar aman tembak komplo tembak haha tembak 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 itu bilang betina bos lagi bertelur kuatan naman yang lanangan eh John anam aning bos rupanya anam aning ku kita sot lagi bos kita sot lagi rupanya jeremas juga diprediksi anam aning tuh tadi ikan sembilang betina itu lagi dikrocak lagi barangkali ada pejantannya lah biasanya satu lubang itu dihuni dua atau tiga ekor ikan sembilang soalnya tadi ikan sembilangnya betina lagi bertelur mudah-mudahan nanti ada pejantannya lah di dalam lubangnya itu lagi dicari lagi tuh tuh menyelam lagi majunya bos majunya menyelam lagi kemungkinan sih ada ikan sembilang ya bos kita lihat terus bos kita sot terus tuh besar lagi bos kita sot lagi kita sot lagi kita sot lagi bos besar lagi bos tuh besar lagi monster lagi bos wuih monster terus dapatnya bos wuuuhh rejeki baru keke pakar ke pakar ke sembilang kem baru ke darah ini pawang ke sembilang gue soalnya oleh monster monster kabak ya wesh dipotesin kemudian tuh diwarai terus mahir tercaya di pakar aku hari ke iwak sembilang gue kayak gue gue olipira berat tidak 4 ekor dapat 4 ekor ikan monster bos tuh besar bos gede-gede hari ini dapat lumayan banyak bos 4 ekor monster ikan sembilang makanya tos dapat apa ikan jahir ikan mujahir emang boleh ikan mujahir di bawah itu bos dapat ikan mujahir sudah masukkan Pak Caya itu tadi Mas Yun dapat berapa ekor ikan sembilang Pak Caya 4 ekor besar-besar ya yang menemukan lubangnya siapa Pak Caya saya sendiri saya yang menemukan lubangnya sembilang kenapa gak ditangkap sendiri oleh Pak Caya gimana gak berani masih takut masih takut takut karena duri ya yaudah Pak Caya kalau belum mahir belum punya keahlian jangan macam-macam soalnya ikan duri ikan sembilang itu beracun ya Pak Caya oke itu bos kata Pak Caya itu dapat 4 ekor sementara cuma ikan sembilangnya motor-motor ini mau cari lagi berarti Mas Caya mau cari lagi oke mudah-mudahan nanti bisa melalui hasilah oke bos itu bos mas Junya sama Bapak RT Caya sama Mas Ganden tetap mencari lubang ikan sembilang walaupun tadi sudah mendapatkan 4 ekor ikan sembilang monster cuman temannya itu tetap dan Mas Jun tetap semangat untuk mencari untuk mendapatkan lagi ikannya ada itu kata Mas Caya ada lagi bos ada lubang ikan sembilang itu Mas Caya makanya gak berjalan itu karena lagi menutup lubang ikan sembilang bos takutnya Mas Caya pergi nanti ikannya lari karena gak ada yang menutupin lubangnya makanya Mas Caya berdiri disitu bos anak yang awas awas anak anak aja ya sebetulnya Mas Jun itu orangnya kalau semangat kerjanya ada Mas Jun itu orangnya pokoknya berduit terus pokoknya kalau pergi ke tambak atau ke sungai pasti memperoleh uang lah mendapatkan hasil cuman Mas Jun kadangkala orangnya malas kemungkinan sih karena gak ada istri lah gak punya istri gak punya istri gak punya anak jadi semangat kerjanya itu gak seperti orang-orang yang sudah punya keluarga itu ada lagi bos ada lagi dempes dempes Mas Caya dempes mepet 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 bahasa mepet bahasa orang losari bos mepet itu mendekat atau merapat lah kalau mepet ku hari mas ganden ku eh bawang kosong bu yang punya semangat untuk menemukan lobang ikan sembilang itu Pak RT Caya cuman Pak RT Caya belum punya keahlian untuk menangkap ikan sembilang makanya yang bagian mas Jun itu anu-anu tulipan melayu kue 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 sembilang harus ditutup mas oke ke parker bakal gak setenak awas awas siap kukuluruk awas merke saya kukuluruk siap-siap asistennya pokoknya tergep-tergep lah asistennya napas masuk lagi masuk lagi di lobang buaya kok kok dingin cak ya bagus bos ikan sembilangnya orang patahnya gede tapi lumayan lah anak-anak anak-anaknya anak-anaknya masih anak-anak kayaknya indukannya belum kena tangkep lah masih dekem tuh lagi dulu ya lagi dipatahin bos begitu dapat ikan sembilang langsung dipatahin durinya takutnya mas Jun lupa saat mengambil tuh kalau durinya gak langsung dipatahin lupa nanti kenang tangan berbahaya jadi beban lah makanya begitu dapat ikan sembilang langsung dipatahin durinya biar aman ayam mukanya mas Jun tuh aman aduh aduh randa randa berapa randa tegar randa jahabarat randa semarang ya pokoknya siap menerima aduh itu dia banyak video hehehe jiligra hehehe hari selesai ke patilis ini Pak RT tergep ngambil enjak Pak RT kayak ngapa kuk 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 menurut Pono kok Pak RT saya lagi menegang ikan sembilang yang sudah dipatahin durinya bos mau dimasukkan ke keranjang atau wadah kata orang lho sarinya tuh ikan sembilangnya bos persis muka ikan sembilang sama muka mas Jun tuh sama hampir sama berapa ekor tadi enam dapat enam bos mana ikannya tuh tuh bos ikannya bos besar-besar dapat enam apa tujuh enam seluruh enam enam ekor ya nih yang ketina tuh yang bertelur ada yang bertelur sedang bertelur ada dua yang penjantan penjantan juga ada berapa ya saat ini rupanya ini termasuk ikan sembilang apa gue penjantan perhubungan sudah menelur gitu bos nih jadinya begini udah ya penyaknya di mendewur kayak apa sudah bertelur ini monster bos babonya tuh penyaknya kayak apa apapun bos jadi mengurus tubuhnya itu gue bobotnya kurang kilo gue sesing satu ekor kurang lebih satu satu kilo lebih bos lumayan ya gila kejun dulu satu tahun tuh bos masuknya bos ya masuknya enggak baru dapat enam ekor ini lagi seterahat mau bakar ikan dulu nanti setelah bakar ikan Masjoon akan turun lagi ke tambak untuk mencarikan sembilan mudah-mudahan nanti dalam mencarikan sembilan bisa memperolehkan ikan sembilan lagi bos eh penjantan bos jantan ini ikan sembilan apa gue solasi bos solebrotol ya solasi ada yang putih dan ada yang soklat nih solasi yang soklat berarti tidak akan kurus cirinya tuh iya berarti jenisnya merahan bahkan soklat jenisnya macam-macam ya jenis macam-macam anak sembilan iya kalau yang ini solasi kembang itu brotol ya jun tubuhnya tuh warnanya tuh solasi yang putih solasi kata masjoon kecil rupanya terlihat kurus bukannya kurus akan tetapi kalau ikan sembilan solasi ngisi dong gitu apapun belum kemas saya sudah berapa kali ikut belajar sama Masjoon udah empat kali udah empat kali terus sudah dapat apa aja trik apa aja sama Masjoon ya itu cuman dapat trik barutnya main lubang ntar saya yang nutup Masjoon yang ngejot jadi belum bisa menangkap belum secara langsung ikan sembilan ya Pak Caya juga terus sampai kapan Pak Caya kira-kira beraninya lama pokoknya lama kalau percaya satu nggak percaya terserah memang susah ngepikan pada hari ini Mas Jun bersama Bapak RT Caya dan juga Mas Ganden dapat memperolehkan sembilang lumayan banyak dan ikan sembilangnya yang diperoleh besar-besar bosku monster-monster di lokasi saya ini ternyata habitat ikan sembilang pos jadi sebelumnya sebelum-sebelumnya tuh Mas Jun nggak tahu lokasi sini ada ikan sembilangnya ternyata setelah dicari disini gudang ikan sembilang soalnya tamak disini tamak yang pada ancur tanggulnya tampak yang nggak terawat oleh pemiliknya soalnya tampaknya sendiri pada ancur sih jadi nggak terawat jadi kemungkinan besar ikan sembilang dari sungai pada masuk keluar masuk keluar masuk ada yang bikin lubang di dalam tampak jadi sampai disini aja dulu bosku apabila tayangan video ini kurang apik atau durasinya kurang panjang saya bersama teman-teman Mas Jun ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau pulang bos karena suasana disini sudah mulai nggak mendukung bos kita mau pulang